Halo, ini dengan Buce. Saya bersama Dr. Taruna Iqran. Nah, dokter kita yang terkenal ini. Akhirnya berjumpa juga ya. Sudah cukup lama ya, baru ada kesempatan. Kesempatan ketemu ya. Saya ingat sekarang di mana? Oh, saya di UC Irvine, University California. Di Irvine, di Irvine ya. Nah, sekarang kita mau tanya tentang diabetes ini. Saya tertentu saya diabetes. Saya ada diabetes, ada high blood pressure, dan ada kolesterol. Nah, saya mau tanya, tapi saya diabetes tingkat 2, yang B apa? Yang tipe 2, tipe 2. Nah, kira-kira ada harapan nggak sih untuk orang diabetes kayak saya? Oh, ya. Begini, sebelum saya jelaskan tentang diabetes, pengobatan yang terbaru ya. Yang paling bagus menurut saya, saya jelasin dulu apa itu diabetes. Diabetik itu adalah suatu kejadian, di mana terjadi suatu ketidaknormalan pada kelenjar pankreas yang disebut dengan Langerhans, Cell Time. Nah, di kelenjar itu, itulah yang memproduksi yang kita sebut dengan insulin. Makanya kan kalau orang sakit diabetes, apalagi diabetes tipe 1, kan disuntik insulin. Iya, betul, disuntik di perutnya itu. Aduh, dijawabkan Tuhan, saya nggak mau. Nah, itu karena kelenjar yang mempertanggungjawab untuk memproduksi insulin mengalami gangguan. Dan tempatnya di mana? Di pankreas. Di pankreas. Itu di mana? Di dalam perut. Oh, gitu. Nah, ada dua jenis diabetes. Pertama kita sebut dengan diabetes tipe 1. Itu adalah penyakit diabetes yang orang tersebut sejak lahir mengalami gangguan pada pankreasnya. Dan itu bisa pada umumnya terjadi karena faktor genetik. Jadi itu harus disuntik insulin dari kecil, ya? Dari kecil baru lahir. Sampai seumur hidup? Seumur hidup. Itu yang tipe 1. Kenapa? Karena sel-selnya di pankreasnya itu tidak memproduksi insulin yang cukup. Nah, itu ada harapan, sekarang? Sekarang? Tentu ada harapan. Teknologi terbaru bagaimana untuk itu? Itu akan ada. Nah, sekarang yang kedua supaya masyarakat tidak pusing, ya? Tidak bingung. Ada juga yang disebut dengan tipe 2. Tipe 2 itu adalah kelenjar pankreasnya memproduksi. Oke. Saya memproduksi. Nah, tetapi tidak sensitif. Oh. Jadi, jadi produksi terus walaupun ada ini? Iya, tetapi tetap tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa fungsinya insulin itu? Insulin itu begini. Insulin itu berfungsi untuk proses penyerapan glukosa darah dari pengbuluh darah masuk ke kapiler dan kapiler masuk ke dalam sel-sel. Di tubuh kita ada ribuan triliun sel-sel. Dan setiap sel itu membutuhkan insulin untuk reaksi absorpsi atau penyerapan gula. Dan setelah gula itu saat gula itu diserap apa gunanya? Itu akan dirubah jadi energi. Nah, masalahnya bagi orang yang menderita penyakit diabetes insulinnya apakah kurang atau insulinnya tidak sensitif dia tidak mampu membuat serapan gula yang baik. Makanya orang diabetes kan gula darahnya tinggi. Ada yang dari 200, 300, saya sih sekitar sekarang karena saya minum obat sekitar 140. Tapi saya suka capek. Nah itu. Kenapa? Nah, cirinya diabetes itu ada 3. Ya. Pertama, haus. Sedikit-sedikit haus. Ya. Kenapa? Karena konsentrasi darahnya kan tinggi. Jadi dia butuhkan banyak air. Banyak betul. Yang kedua, dia sedikit-sedikit capek. Oh gitu. Dan ketiga, sedikit-sedikit lapar. Oh lapar. Dan juga sedikit-sedikit ke BC. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena dia produksi kurang insulin maka dia banyak mengeluarkan Tapi saya sekarang kalau sudah minum obat sekarang sudah terlalu sering ke BC. Nah itu gunanya obat. Obat memperbarui sistem apa yang disebut dengan sistem insulin. Nah, tadi kan ditanyakan teknologi terbaru teknologi terbaru untuk pengobatan diabetes ini. Ini kan yang bagus saya ingin berbagi ya. Dulu, kalau dia penyakit diabetes tipe 1 Cuma satu cara pengobatannya yaitu dikasih insulin. Ya. Dan yang kedua kalau dia penyakit diabetes tipe 2 dia cuma minum obat seumur hidup ya. Ya. Nah, apalagi kalau yang tipe 1 kalau dia membutuhkan insulin seumur hidup. Ya. Macam-macam penyebabnya. Orang tersebut kan kadang lupa kadang juga insulinnya rusak karena dibawa keluar dibawa kemana-mana kan tiap karir harus disuntik tambah kadang konsentrasinya tidak stabil makanya orang bisa menderita ketoasidosis yaitu keton di dalam tubuhnya sangat tinggi dan bisa menyebabkan sat asamnya di dalam pembeluh daranya tinggi dan itu bisa menyebabkan pematian mendadak. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang terbaru ada bagaimana caranya kalau tipe 1 ini yang terketerantungan insulin itu bisa diobatin. Ya. Ada dua sebetulnya. Pertama, kita lakukan apa yang disebut dengan transplant. sekelan. Apanya di transplant ginjalnya diambil? Oh, bukan. Pankreasnya. Oh, pankreasnya. Pankreasnya, tapi ditanam. Ditanam. Tapi dari mana dapatnya itu kan susah. Nah, oleh karena itu teknik kedua bisa dilakukan yaitu mengganti sel-sel yang rusak tadi atau sel-sel yang mengalami gangguan pada langerhan di dalam pankreas diganti dengan stem cell. Dan stem cell-nya ini bisa memproduksi dengan baik. Sebentar. Nah, kita bisa tahu apa bisa kelihatan secara visual kalau misalnya pankreas ini oh, pankreas lu rusak makanya enggak bisa menghasilkan. Kelihatan apa? Oh, bisa. Bisa kelihatan. Bisa ada ukurannya. Oh, ada ukurannya. Jadi diukur? Diukur. Oh, jadi kalau dari kimia darah terus yang kedua lewat endoskopi. Jadi apa? Dipotong sama sekali dihilangin baru ditanam yang baru atau bagaimana? Atau ditanam di situ? Cuma ditanam aja di situ sehingga kayak misalnya pankreas itu adalah lahan terus diambil sel-sel baru yang produksinya bagus dan sel-sel baru itu kan berkembang. Berapa lama bisa-bisa sembuh itu? Ya, tentunya sekarang ini masih dalam clinical trial ya. Clinical trial itu artinya uji coba pada manusia. Dan dalam perkembangan yang kita lihat ya ukuran sekitar 3-4 bulan itu bisa tumbuh. Nah, masalahnya gini stem cell-nya dari mana? Oh, stem cell-nya itu stem cell itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan halogenik halogenik itu artinya diambil dari tubuh orang lain yang sehat yang dari sel telur dengan sperma itu bukan itu bukan itu itu sperma ini sel badan sel badan atau bisa dari sum-sum tulang biasa terus dibuat adonan yang spesifik untuk memproduksi sel-sel pankreas dan setelah itu disuntikan atau yang kedua atau yang kedua yang disebut dengan otolog apa itu? otolog itu diambil dari tubuh orang itu sendiri nah, kelemahannya kalau yang pertama tadi yang disebut dengan halogenik karena tiap orang beda pertahanan tubuhnya jisimunya kabam ada penolakan tapi kalau yang dari tubuh dia sendiri biasanya lebih gampang jadi sebaiknya disarankan diambil dari tubuhnya biasanya diambil dari tulang belakang sum-sum tulang susun tulang dari tulang sini apa? sum-sum tulang itu kan yang produksi sel-sel semua produksi sel-sel darah itu dari sum-sum tulang belum tahu ya baru ansel dari itu saya tahu bahwa sum-sum tapi saya kira dari hanya tulang belakang ini sum-sum tulang belakang namanya ini sum-sum tulang bom mero oh itu namanya bom mero iya nah jadi itu itu adalah harapan untuk penderita diabetes tipe satu kalau tipe kaya dua kaya saya pun bagaimana kalau tipe dua apakah saya harus minum obat seumur hidup sampai meninggal? kalau menurut saya tergantung ini ya perkembangan penyakitnya kalau gula darahnya kembali bisa normal ya lebih lama lebih lama diturunkan dosisnya kalau tetap mengalami masalah ada anjuran sekarang ini back to nature ada beberapa pengobatan suplemen selain obat-obat kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ternyata itu efeknya bagus misalnya tumbuhan apa yang itu? misalnya fitofarma kaya untuk bimbing klamit untuk pengobatan diabetes itu sekarang cukup banyak warga Amerika sudah banyak menggunakan itu kalau kita di Indonesia kan kayak itu apa? bitter melon ya bitter melon ya bitter melon kan apa? pareh buah pareh terus ada satu lagi itu pernah saya dengar saya lupa namanya yang dari kulit kulit oh kulit itu manggis manggis itu bisa juga itu dijadikan fitofarma karena itu bagus diteliti itu ini kan bagus jadi alam itu kita nyakit obatnya ada di alam kayak okra juga saya dengar okra 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 katanya orang diiris-iris saya dibilangin direndam di air nanti paginya itu kan banyak itu lendir-lendirnya itu diminum okra gitu katanya itu saya baru dengar saya dapat ilmu juga tadi okra kata diiris-iris tapi kita perlu lakukan riset dulu kan supaya itu apakah betul ya ini begitu teman-teman sedikit berbincang-bincang kita dengan dokter ikrar yang sekarang di ini ya di Irvine pak ya iya saya di UC Irvine terima kasih dokter sama-sama terima kasih Terima kasih.